Di hari berikutnya, seminar kajian koleksi Museum Air Langga Kota Kediri terus berlanjut. Peserta yang hadir dalam acara ini masih perwakilan pelajar sekota Kediri yang turut pulau didampingi oleh guru pendamping. Selama kegiatan berlangsung, panitia pelaksana menerapkan protokol kesehatan, yakni dengan mengenakan masker, membasu tangan dengan sabun dan hand sanitizer, serta menjaga jarak sebagai upaya menjaga penyebaran COVID-19. Kajian seperti ini merupakan upaya dari pemerintah daerah dalam memberikan wawasan seputar benda-benda bersejarah yang ada di Museum Air Langga kepada masyarakat, khususnya para pemuda di tengah perkembangan zaman. Darah sumber yang dihadirkan pun sama, yakni Edi Triharyantoro dan Endang Prasanti dari Tim Ahli Jagar Budaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kota Kediri sangat kaya akan budaya, tidak hanya jagar budaya kebendaan saja, namun juga non-benda, seperti tari tradisional yang ditampilkan berikut ini. Mengajak pemuda, khususnya pelajar, dirasa sangat tepat, karena di usia remaja, dengan pelajar tentang budaya lokal Kota Kediri, bisa membentuk karakter dan identitas anak bangsa terhadap budaya daerah. usia-usia remaja itu usia-usia dimana mereka membutuhkan sarana-sarana untuk memperkuat jati dirinya. Untuk sementara ini menurut saya, museum salah satu pembaga yang bisa menguatkan jati diri itu melalui tinggalan-tinggalan masa lalu, artinya melalui hasil-hasil kreatifitas ataupun budaya dari anak-anak yang mereka sendiri. Kedua narasumber menyampaikan materi seputar kesejarahan kepada puluhan peserta yang hadir. Materi yang disampaikan pun dibuat semenarik mungkin, agar para peserta yang hadir bisa memahami dengan baik. Seperti materi yang disampaikan oleh Endang Prasanti dari Tim Jagar Budaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang menjelaskan terkait regulasi yang mengatur jagar budaya di Indonesia. Jawa Tim Jagar Budaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tim Jagar Budaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang mengatur tentang pengelolangan, mulai darut berindah, kemudian bangunan, kemudian tutus, kemudian tutus, dan kawasan. Jadi nanti sebetulnya di dalam pembagian urusan, itu pemerintah sudah membagi mana yang urusannya pusat, mana yang urusannya provinsi, dan mana yang urusannya bupaten. Itu sudah dibagi, sudah masing-masing, sehingga kalau misalnya lagi nanggur, kemarin kalau tidak salah, ada pengharian. Jadi kalau menemukan atau diduga menemukan, atau diduga hubungan itu kuno, kita kan belum tahu ya, hubungan itu kuno pada piang. Jadi yang paling aman, biar bisa dibawa ke yang paling gampang dirilau ke perangkap, bisa jalan keurahan. Kalau tidak, ya kalau kita punya museum, konsultasikan ke museum. Dan yang menjadi lebih penting lagi, bahwa tidak semua obyek yang didugasakan budaya tadi, bisa langsung mendapatkan kendaraan. Jadi untuk itu harus melalui penelitian dulu. Jadi inilah yang sangat kita butuhkan dari generasi-generasi muda. Untuk menyadari bahwa budaya milita itu sebetulnya tidak bisa dimilai dengan kubiah. Penggambaran kubiah di Jawa, apakah sama? Jadi diundang cerita bahwa penggambaran arca itu harus sesuai dengan mitologia ini. Ini adalah kemarin, 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 diundang cerita bahwa itu terambung atau gajah mata. Ya, atau gajah mata. Nah, gajah mata itu di dalam babat gajah mata dan cerita tentang gajah mata lainnya, hitung-hitung, itu disebutkan mempunyai 15 karakter, punya 15 apa, predibat. Ya, salah satu contohnya, di Rod Saha, tak lalala itu adalah seorang orator. Memang, memang gajah mata ini ahli bida, ya. Bila sekali, kalau budaya. Ya, macam-macam, dicap, saya menanya. Ya, leh, apakah si kemarin nanti mampu mentransformasikan karakter yang bagus-bagus dari kiri seorang bajah mata ini dalam faktornya, ini nanti akan menjadi perdebatan di kalanya. Sehingga saya tidak sepuluh tentang ada faktor yang bajah mata dibuat di situ. Ada-ada faktor yang bajah mata ini, Pak Anda, yang akan di kalanya semua keseluruhan ini. Perwakilan peserta, Aryo Ananda menyampaikan, baru pertama kali mengikuti kekiatan edukasi sejarah seperti ini. Materi yang didapat pun belum pernah sama sekali ia dapat di bangku sekolah, sehingga sangat bermanfaat bagi peserta. Dan terus berjuang. Saya sebagai belajar sangat merasakan manfaat dari seminar Air Langga ini, karena saya merasakan banyak ilmu tentang arkeologi, tentang cacat budaya, tentang tadi yang dijelaskan oleh bapaknya, tentang Bibi Durga juga. Jadi sangat-sangat bermanfaat. Kegiatan-kegiatan ini kan sangat bermanfaat, ya. Jadi saya sebisa mungkin menyempatkan waktu saya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini. Harapan saya kepada teman-teman perguruan saya atau mungkin seangkatan saya, sejarah itu seru kok. Banyak-banyak, banyak banget manfaat yang dapat kalian dapati dari memelajari sejarah tentang asal-usil kita, tentang manusia beba, tentang banyak kok, banyak manfaat. Antusiasme peserta mengikuti kajian ini sangatlah tinggi. Terlihat dari pertanyaan yang diajukan kepada narasumber. Antusiasme tinggi seperti inilah yang diharapkan muncul selama mengikuti kajian koleksi Museum Air Langga Kota Kediri. Kegiatan pun berakhir dengan meriah, hingga ditutup sesi pertanyaan dan memperoleh hadiah yang telah disediakan panitia. Dari disiplin ilmu-ilmu itulah kita akan mengetahui kedudukan, kedudukan kita dalam peradaban itu sedang sampai sejauh mana, kemudian juga untuk mengetahui tentang konsep persatuan dan kesatuan bangsa. Karena dari dulu, sejak dulu, kita kan sudah dikenalkan dengan apa yang disitu sebagai dunia-dunia Ika. Anggapan tadi dari beberapa pertanyaan yang disampaikan, menurut saya mereka sebetulnya sudah cuman tahan. Hanya mungkin adik-adik itu perlu wadah. Perlu wadah bagaimana untuk mereka mengetahui lebih banyak, kemudian mendiskusikan lebih banyak, sehingga mereka tahu benar-benar intinya itu apa sih yang bisa kita pelajari dari mempelajari cagar budaya itu. Dari acara ini diharapkan akan banyak pemuda khususnya Kota Kediri yang berkunjung ke Museum Air Langga Kota Kediri untuk mengenal cagar budaya, sejarah, dan tentunya budaya lokal asli Kota Kediri. Saya May Fedy Ayu, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit untuk diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam JTV. Berjuang, berjuang, dan terus berjuang. Semua ku lakukan, semua ku korbankan, demi Kota Kediri tercinta. Berjuang, berjuang. Terima kasih. Terima kasih.